Selamat datang kembali di channel Leon JRD Teknik Untuk video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara memasang jengover switch Jengover switch kali ini Saya akan memakai yang 40A Itu polnya sampai dengan 500V Untuk pasanya 3 pasanya Jadi karena ini bersifat tutorial Jadi saya memakai Landasan triplek Untuk outputnya pun Atau bebannya saya hanya memakai lampu Tetapi untuk inputnya Tetap kita memakai PLN Dan jenset yang 3 pasal Jadi kalau di lapangan Teman-teman saya saranin Kalau masang COS itu Harus pakai dinabol Atau minimal memakai Beaser Yang memakai scrub Jadi selanjutnya Kita akan buka dulu Tutup COS nya ya Biar kelihatan Rupa Cam nya atau pisau COS ini adalah Tipe pisau ya Jadi Berbeda ya COS itu Tipenya ada yang pakai pisau Ada yang pakai Apa namanya Platina ya Nah seperti ini Rupa dari COS ini Jadi yang saya tunjuk ini Adalah input 1 ya Kemudian Yang ada di tengah ini Adalah outputnya Output Nanti yang menuju ke panel ya Nah yang lagi satu ini Adalah input yang kedua Jadi antara input 1 Atau input 2 Itu Bebas kita mau taruh Power dari mana Misalkan di input 1 Kita taruh Power dari jenset Atau PLN Begitu juga sebaliknya ya Kemudian kita akan melakukan Pemasangan Untuk Output ya Saya saranin Kalau memakai yang Yang tipe pisau Atau COS Yang memakai cam ya Itu Saya saranin Memakai Apa namanya Untuk pemasangan Output terlebih dahulu Nanti kabelnya Biar tidak Tumpang tindih dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi untuk urutan Pemasangan kabelnya itu adalah RSTN ya Untuk pasangnya ya Kalau dari Warna kabelnya Itu adalah merah Kuning Hitam Dan netralnya biru ya Apakah itu Output Atau input 1 Atau input 2 Jadi dia harus sejajar Kalau dia di posisi air Input 1 Output Dan input 2 Juga harus di posisi air Atau kalau dari warna kabel Harus Kalau merah Inputnya Input 1 merah Outputnya juga merah Input 2 juga merah Jadi nanti Untuk Pasenya itu Biar tidak terbalik ya Kalau teman-teman Ada Pasmeter Itu tidak masalah ya Misalkan warna kabelnya Bisa bebas itu Asalkan nanti Begitu kita mau Bebankan Kita tes dulu Untuk memastikan Pasannya benar Kalau pakai Pasmeter itu kan Dia ada putaran Jadi yang saat ini Saya pasang ini Adalah Dia input 1 Saya anggap ini input 1 Itu input dari PLN Terima kasih telah menonton Kemudian Kita lanjutkan Untuk pemasangan Input 2 Input 2 ini Saya pakai Dari genset ya Jadi tetap Seperti yang saya bilang tadi Itu urutannya Arus sama ya Terima kasih telah menonton 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 Nah setelah semua input dan output terpasang Kita coba dulu ya Pastikan tidak ada yang nyentuh antar pasar Kalau ada tester lebih baik di tes dulu Apakah ada nyentuh atau tidak Setelah tidak ada nyentuh Baru kita pasang kembali Tutupnya Nah seperti ini Jadi ini adalah input dari PLN ya Jadi ini untuk mempermudah kita belajar Jadi saya memakai untuk bebannya ini lampu ya Ini masing-masing lampu ini adalah masing-masing dari PASA PASA RSTN gitu ya Nah berarti untuk pemasangan COS saat ini sudah selesai Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Kita akan ditunggu untuk video berikutnya Video berikutnya saya akan membahas tentang bagian dari panel-panel ya Baik teman-teman terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya